musik 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 tempat bayi biasa ada makanan musik 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 bersama lembuk j vic tinggi muk hitam adromagn multiplied paksa musik Mbak! Mbae! Mbae gak ada ya! Mbae! Minta aku aja ya! Yodul! Abisin duanya gak apa-apa! Ini gak kuih anget nih! Udah ayu! Dul! Dul! Apa tuh Mbak? Tidak mau lagi makan? Aku lagi makan lho Ndul! Nggak mau nombong lho Mbak! Kapan kamu nombong, Dul? Nggak mau lagi nombong anak kue... Mbak! Aku juga udah kue nih ya! Nggak kue... Nggak kue, Dul! gue kalau aku bisa makan kok ibu ada yang makan kok ibu ada yang terbaik belum pernah nanti kamu semua nanti terus kamu makan apa? apa, gini aku mau ngeri Wih, besok tak gawa ke iwak wawih Bukan bunga roti loh Tenan pora Oh, oh Bukan gawa ke iwak si akeh loh Ngaku si awas lundul Oh iyalah Aku ini man Enak loh mbak, asli Belah ya enak, tapi aku kurang makan Hehehe, maaf ya mbak Aku janji tenan Besok tak bawain ikan Akhirnya Beres juga melaut semaleman Iki aku lagi ada di pantai Sadeng Yolur Tepatnya di ujung timur Gunung Kidul Pantai ini termasuk pelelangan ikan terbesar di Yogyakarta Bahkan menjadi salah satu pemasok ikan terbesar di Pulau Jawa Kualitas ikannya Gak perlu diraguan lagi yoh Sekarang aku mau ikut mengangkat hasil ikannya ke gudang penyimpanan Harus hati-hati lor Salah sedikit ikannya bisa ambiar Bisa-bisa harganya jadi berkurang kalau ikannya rusak Sebenarnya target utamaku ikan tunak Tapi karena cuaca lagi tidak bersahabat semalam Jadi dapatnya ikan layu Sampai di gudang Biasanya ikan langsung disortir sesuai dengan ukurannya Harga ikan layu disini berkisar 30-40 ribu rupiah per kilogramnya Pak, sudah selesai pak? Ya silahkan kalau mau ambil BSnya bawa pulang jadi masakan saja Boleh pak ambil BSnya? Silahkan Terima kasih pak Ya Aku mau bantu membersihkan ikannya dulu Jadi nanti mbak Dita bisa langsung ngolak Buang isi perut dan sisi ikannya lur Ikan layu banyak digemari karena dagingnya kenyap Tidak terlalu amis dan mudah melepas durinya Selanjutnya ikan dipotong jadi beberapa bagian Kemudian dicuci lagi sampai bersih Setelah bersih ikan layu langsung dikukus Tidak perlu lama-lama Cukup 15 menitan saja Kandungan protein dan fosfor ikan layu ini Terkenal jos gandos lor Bikin aku makin pengen cepat-cepat makan Mbak Dita mau masak putih ayu serundeng ikan layu lor Bahannya yang digunakan Antara lain tepung maizena Gula pasir Telur Santan Pengembang kue dan vanili Aduk semuanya sampai jadi adonan Kalau sudah Tambahkan tepung Kalau sudah Adonan dibagi jadi dua Dan ditambah pewarna makanan Biar kue putu ayu nih Makin wayu yolur Oh iyo Cara bikin serundeng ikannya nggak ribet kok Parut dulu kelapanya Untuk bumbunya Haluskan bawang merah Bawang putih Punit Jahe dan lengkuas Pala dan batang serai digeprek wayu yol Biar komplit pakai daun salam dan daun jeruk Mbak Ini loh Mbak Ikannya udah ijoli Ganti Oh iya Laluan ya nondol Oh iya Mbak Buatkan kue yang enak loh Mbak Ya Yuk 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 kumis bumbu halusnya lalu masukkan kelapa parut Masak sampai kelapa berubah kecoklatan kemudian tambahkan ikan layurnya masak sebentar sampai bumbu meresap lor wih aromanik gurih tenan lor perutku jadi keroncongan sekarang tinggal mencetak kue putu ayu yu lor masukkan serundeng ikannya biar posisinya ada di atas kue setelah itu tambahkan adonan kedalam cetakan kalau sudah langsung dikukus wapik tenan ini hasilnya putu ayu serundeng ikan layur lor sayang kalau dimakan yu tapi aku penasaran rasanya pasti nih top Marco topiki rasa manis dan gurih serundeng menyatu sempurna di lidah lor apalagi ditambah ikan layur yang banyak manfaatnya untuk kesehatan sudah wena dapat bonus sehat kurang ngeopa coba lur kurang wakeh for sini